Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Rasanya rindu banget dengan kampung halaman, jadi saya putuskan untuk membuat demi ayam. Caranya pun cukup mudah, ikutin terus ya sampai habis. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat kuah kaldu ayamnya. Masukkan tulangnya ke dalam air yang mendidih. Kita angkat kotoran lemaknya seperti ini, supaya air kaldunya kelihatan bersih ya. Setelah itu, kita masukkan penyedap rasa. Kita tutup dan masak selama setengah jam. Setengah jam kemudian, masukkan bawang goreng dan matikan apinya. Langkah kedua, bahan-bahan untuk membuat minyak ayamnya. Kita panaskan minyak di wajan. Untuk membuat minyak ayamnya, kita membutuhkan minyak yang lebih banyak ya teman-teman. Sekarang kita masukkan kulit ayamnya dan kita goreng sampai garing. Nah, kalau udah garing kayak gini, kita bisa memasukkan bawang putih yang udah dicincang kasar. goreng terus sampai kuning kecoklatan dengan menggunakan api kecil. Nah, udah kuning kecoklatan, kita bisa mematikan apinya dan kita gunakan untuk nanti ya. Kita bisa menyimpannya di wadah yang ada tutupnya. Sekarang memasuki langkah ketiga ya. Ini adalah bahan-bahan yang paling penting untuk membuat ayamnya. Semuanya udah saya cantumkan ya. Kita blender dulu bubunnya sampai halus. Panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Kita goreng selayaknya kita membuat bawang goreng. Minyaknya juga harus banyak ya, supaya lebih wangi. Nah, kalau warnanya sudah menjadi kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sumis terus kayak gini sampai pecah minyak. Ini udah pecah minyak, sekarang kita masukkan daun bawang. Kemudian kita masukkan daun salam dan temen-temennya. Kita masukkan semua ayamnya ke dalam tumisan bumbu ini. Dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Sekarang kita masukkan jamur kancingnya. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Tambahkan kecap manis dan bumbu-bumbu lainnya sesuai selera. Kita aduk supaya bumbunya tercampur dengan rata dan sempurna. Kalau warnanya kurang hitam, kalian bisa menambahkan kecapnya lagi ya. Kita tambahkan sedikit saja air. Tutup dan masak selama setengah jam. Setengah jam kemudian air udah sedikit surut dan bumbunya juga udah meresap. Koreksi rasanya dulu, setelah itu matikan apinya. Selanjutnya disini saya udah siapin kulit pangsit kosong. Dan kita goreng sampai crispy. Nah, ini udah crispy. Kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita rebus minyak di dalam air yang mendidih. Ngerebus minyak jangan terlalu lama ya, teman-teman. Sekiranya sudah empuk, kita bisa mengangkatnya dan meniriskannya. Kita rebus sayurnya sebentar saja. Ini saya memakai sayur sawi. Yang terakhir adalah proses penyajian. Minyak wijen, minyak ayam, kuah ayam, dan kuah kaldu. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita campurkan minyak. Ini saya memakai mie wantan ya. Karena posisi di Singapura dan susah banget untuk mendapatkan mie ayam. Jangan lupa untuk menyertakan juga saus, sambal, dan juga bawang gorengnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Mie ayam jamur dan pangsiknya udah jadi ya. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga kalian suka dengan resep ini. Sampai disini dulu ya videonya. Karena saya mau makan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.